IRESPONSIBLE FELLOWS Kali ini, Koncom Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Vanilla. Film ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang membantu para polisi dalam mengekap misteri kasus penemuan sebuah mayat yang terlindas oleh kereta api hingga tak dapat dikenali. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, tanpa banyak puasa-puasa lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan beberapa orang yang sedang mengalami sakit kepala. Kepala mereka pusing, pandangan mereka kabur, mirip seperti orang yang sedang sakau. Hal tersebut sangat mengaku aktivitas mereka. Bahkan, salah satu dari mereka harus meregam nyawa karena kecelakaan. Di sisi lain, seorang gadis muda bernama Lavana tampak sedang mengeluarkan sesuatu kepada seseorang. Dia menyampaikan hasil temuannya diberi judul Vanilla. Lavana adalah seorang dosen jurusan lingkungan hidup di kampus area education. Di malam harinya, Lavana menghubungi pacarnya yang bernama Praven. Praven menyampaikan kata-kata perpisahan kepada Lavana karena diketahui besok hari dia akan pergi ke Washington DC. Saat Lavana lagi mengeringkan rambutnya, tiba-tiba saja dia melihat sosok bayangan hitam yang ada di luar rumahnya. Karena penasaran, Lavana akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu sosok misterius tersebut. Namun, dia malah diserang hingga jatuh terkapar. Pria misterius itu memastikan bahwa lapannya telah mati. Dia mengobrak abrik lemari milik lapannya untuk mengambil beberapa berkas. Namun saat di tengah jalan, pria misterius itu menjatuhkan sebuah barang yang ternyata itu adalah sebuah flash disk. Kesokan harinya, seorang gadis yang tengah menari di jalan hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata gadis itu bernama Anu. Beruntung, Afinas berhasil berhenti di waktu yang tepat. Anu yang kesal kemudian pergi dari sana, tapi entah mengapa Afinas yang melihat Anu seketika teringat dengan teman masa kecilnya. Afinas kemudian pergi mengikuti Anu hingga sampai di suatu tempat. Anu selalu memanggil nama Anu. Anu pun menolai dan akhirnya mereka berhasil mengingat satu sama lain. Anu bertanya mengapa Afinas bisa ada di desa ini. Afinas mengatakan bahwa setelah ayahnya pensiun, mereka akan tinggal di desa ini untuk mencari ketenangan dari hiruk pikuk perkotaan. Afinas lalu bertanya balik pada Anu dan Anu mengatakan bahwa dia bersama abangnya baru saja pindah ke desa ini 15 hari yang lalu. Mereka kemudian mengatakan kata Vanila secara bersamaan. Ternyata dulu, Anu dan juga Afinas selalu membeli es krim Vanila sepulang sekolah. Anu lalu mengajak Afinas untuk mampir ke rumahnya. Namun baru saja ingin pergi dari sana, Anu malah merasa kesal karena ada orang yang merokok lewat di sekitarnya. Di rumah Anu, mereka kembali memakan es krim Vanila seperti dulu, sambil membicarakan tentang kehidupan masing-masing. Afinas lalu bertanya kepada Anu. Dimanakah Bang Praven saat ini? Ternyata Afinas yang menjadi pacar lavanya adalah abang dari Anu. Dulu, Bang Praven kuliah di Jerman dengan jurusan Farmakologi. Beberapa waktu yang lalu dia ada di desa ini. Tapi kemarin, dia baru saja pergi ke Washington DC untuk menghadiri sebuah seminar. Anu juga menanyakan tentang keluarga Afinas. Afinas mengatakan bahwa kakaknya saat ini telah menikah dan menetap di Amerika. Malam ini, ayah dan ibu akan pergi ke sana untuk mengunjunginya. Ujar Afinas. Mengingat ayah dan ibunya akan pergi malam ini. Afinas kemudian meminta izin untuk pamit dari sana. Dia akan membantu ayahnya untuk mengemas barang. Tapi Anu minta Afinas untuk tunggu sebentar. Anu pergi mengambil sesuatu dan ternyata itu adalah surat yang Afinas kasih saat mereka akan berpisah. Ternyata, Anu telah menyimpan surat itu selama 12 tahun. Tak hanya surat itu, cintanya kepada Afinas juga masih dia simpan selama 12 tahun lamanya. Afinas merasa tersetuh dan bahagia. Dia selalu mengeluk Anu sebelum pergi dari sana. Sikat cerita, Afinas telah mengantarkan ayahnya ke bandara. Dia kemudian pulang kembali ke rumahnya. Hujan turun dengan deras di malam itu. Saat itu, di tengah jalan, tiba-tiba Afinas dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di tengah jalan. Saat dia keluar, ternyata itu adalah Anu. Ada juga mayat seseorang pria yang sedang tergeletak. Afinas menanyakan apa yang terjadi kepada Anu. Tapi Anu hanya bisa menangis. Tak mengatakan apapun, Afinas selalu membawa Anu masuk ke dalam mobil. Untuk menghilangkan jejak penemuan mayat itu. Afinas selalu membuang mayat itu tepat saat kereta akan lewat. Dia membuat alibi seolah-olah pria itu tewas karena beluh diri. Afinas selalu mengantarkan Anu pulang. Dia meminta Anu untuk merahasiakan apa yang terjadi pada malam ini. Dia juga berjanji akan kembali ke rumah Anu untuk membahas hal itu besok pagi. Kesokan harinya, polisi beserta warga datang ke TKP. Polisi langsung bergerak cepat untuk mengumpulkan barang bukti. Karena tidak ada identitas yang ditemukan di sana. Polisi kemudian bertanya pada sejumlah saksi. Babu yang merupakan salah satu saksi mengatakan kepada polisi bahwa pada malam tadi saat jam 10.30, dia sempat mendengarkan suara dentuman keras. Tapi karena hujan yang deras pada malam itu, dia enggan keluar rumah untuk memeriksanya. Tapi sekilas, saya sepertinya melihat sebuah mobil berwarna merah melintas di jalan. Setelah diinterogasi itu selesai, Babu menunjukkan gerak-gerik yang aneh. Ternyata dia membohongi polisi. Sebenarnya, pada malam itu, Babu mengetahui ada seseorang yang baru saja tewas di lindas kereta. Babu kemudian mendekati mayat itu dan mencuri sebuah barang-barang yang berharga. Dia juga mengambil kartu identitas korban. Atas pernyataan Babu, beberapa hari kemudian, pihak kepolisian Feminen bergerak ke pos penjaga perbatasan untuk mengecek mobil, mana saja yang lewat pada malam itu. Penjaga pos kemudian mengatakan bahwa ada dua mobil yang lewat pada malam itu, yaitu yang pertama mobil berwarna silver dan yang kedua mobil berwarna merah. Inspektur Jamal kemudian meminta pihak pos ke memberikan nomor plat mobil merah tersebut. Di tempat lain, Afinas berusaha untuk menghubungi Anu. Tapi sayang, HP Anu mati dan tak dapat dihubungi. Afinas takut Anu akan menceritakan kejadian pada malam itu, oleh karena itu dia akhirnya pergi menemui Anu dengan motornya. Selama kemudian, polisi datang ke rumah Afinas, mereka mencocokkan plat nomor yang dicatat dengan plat nomor mobil Afinas. Dan benar saja, itu memang mobil merah yang dimaksud. Polisi kemudian mendekati rumah Afinas untuk bertemu orang yang ada di rumah. Namun, tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Inspektur Jamal kemudian bertanya pada Herman, seorang pria gempal yang kebetulan sedang lewat di sana. Apakah kamu mengenal siapa pemilik rumah ini? Tidak, Pak. Saya tidak mengenalnya, karena orang di rumah itu jarang bersosialisasi, pujar Herman. Inspektur Jamal kemudian pergi dari sana. Tak lama kemudian, Herman menghubungi Afinas dan menceritakan tentang polisi yang datang untuk mencarinya. Usuh-usuh, ternyata Herman adalah sahabat dari Afinas. Afinas panik mendengar hal tersebut, dia meminta Herman untuk segera datang menemuinya. Afinas terus mencari Anu, tapi dia tidak menemukannya. Afinas kemudian pergi dari sana dan bertemu dengan Herman di suatu tempat. Afinas menceritakan tentang semuanya kepada Herman, baik itu cerita tentang tragedi malam itu, tentang dirinya yang bertemu kembali dengan Anu setelah sekian lama. Ataupun Anu yang sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Herman lalu menuduh Anu sebagai seorang penipu. Tapi Afinas membantah hal tersebut jika memang Anu penipu. Lantas mengapa dia masih menyimpan surat dari ke-12 tahun yang lalu, tidak mungkin dia akan menipuku Herman, ujar Afinas. Herman kemudian meminta nomor Anu pada Afinas. Herman akan meminta temannya yang bekerja di bidang telekomunikasi untuk mencari informasi dari nomor tersebut. Tak lama kemudian, informasi telah dikirim. Ternyata nomor Anu sudah dimatikan sejak dua hari yang lalu di jam 8 malam. Terakhir kali sebelum dimatikan, dia sempat menghubungi nomor tak dikenal. Afinas dan Herman lalu menghubungi nomor tak dikenal tersebut. Ternyata nomor itu adalah nomor dari Biro Ejen Perjalanan. Mereka menanyakan tentang seseorang yang bernama Anu. Pihak Biro kemudian menjelaskan bahwa Anu memang menghubungi mereka dua hari yang lalu. Dia memesan tiket perjalanan ke bandara kemarin sore. Dan baru saja terbang ke Malaysia jam 6 pagi tadi. Herman dan juga Afinas semakin bingung dengan apa yang terjadi. Jangan-jangan anu sengaja menghubungi hitamkan Afinas atas kasus ini. Sementara itu di tempat lain, seorang wanita bernama Santana mendengar berita kematian itu. Dia kemudian pergi ke kantor polisi bersama Rama, saudaranya. Santana meminta agar Inspektur Jamal bisa mengizinkannya untuk melihat mayat itu karena diketahui suami Santana belum juga kembali pulang sejak beberapa hari yang lalu. Tubuh mayat itu hancur dan sulit dikenali ujar Inspektur Jamal. Tapi Santana tetap memaksa ingin melihatnya. Santana kemudian dibawa ke tempat mayat berada. Dan setelah penutup di muka betapa syok Santana melihat mayat tersebut dan dia kemudian menangis. Itu memang mayat suamiku. Aku mengenalnya dari tato biawak yang ada di dadanya. Inspektur Jamal kemudian mengintrogasi Rama. Rama kemudian mengatakan bahwa bisa saja dia meninggal karena bunuh diri. Santana sudah baikkan. Kemudian meminta Inspektur Jamal agar kepolisian segera memberikan mayat itu kepadanya untuk dikremasi. Inspektur Jamal lalu meminta Santana untuk memberikan berkas-berkas dan dokumen yang menguatkan bahwa Santana memang istri dari mayat tersebut. Di sisi lain, Afinas bersama Herman kemudian pergi ke rumah Anu dan membobol paksa rumahnya untuk menemukan petunjuk. Selama kemudian Afinas menemukan nomor seseorang bernama Sparsa. Afinas selalu mencatat nomor itu dan menghubungnya untuk meminta ketemu. Esokan harinya mereka pun bertemu. Ternyata Sparsa adalah asisten seorang dokter. Dia sangat mengenali baik Anu karena Anu adalah pasien dari dokternya. Setiap Anu akan bertemu dengan dokter, maka Anu akan menghubunginya terlebih dahulu untuk membuat janji. Sparsa kemudian menjelaskan bahwa Anu didiagnosis dokter mengidap osphobia, yaitu phobia terhadap bau-bau tertentu. Dalam hal ini, osphobia Anu adalah terhadap bau rokok. Sparsa kemudian menyarankan jika Afinas ingin mengetahui lebih lanjut tentang Anu, dia bisa bertemu dengan pamannya Anu di kantor polisi. Inspektur Jamal mendapatkan laporan tentang telah ditemukannya mayat perempuan yang sudah membusuk. Baru saja Inspektur Jamal ingin pergi ke sana, Santana bersama Rama datang dengan membawa berkas dan dokumen yang dibinta Inspektur Jamal. Inspektur Jamal lalu menyuruh anak buahnya untuk segera menyesuaikan data dan mencocokkannya. Apakah itu memang sesuai dengan suami Santana? Inspektur Jamal lalu pergi ke TKP dan sesamanya di sana, ternyata mayat perempuan yang sudah membusuk itu adalah Lavana. Inspektur Jamal terus menelusuri ruangan di sana sambil mengamati dan mencari petunjuk. Inspektur Jamal lalu memanggil dan mengintrogasi Sarti, mantan pembantu Lavanya. Sarti menjelaskan bahwa ia telah bekerja di rumah itu selama 10 tahun. Tapi semenjak kematian sang ibu, Lavanya kemudian memecatnya. Dia bilang, dia bisa mengurusi rumah ini sendirian. Di sisi lain, Afinas dan juga Herman datang ke rumah pamannya Anu. Mereka berbincang-bincang mengenai Anu. Afinas kini mengetahui alasan mengapa Anu pergi ke Malaysia. Ternyata Anu pergi ke sana untuk mewakili kampusnya. Jika kalian ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai mengapa Anu ke sana, tanyakan saja pada kampusnya Arya Education, Ujar Sangpaman. Mereka kemudian pergi ke kampus dan menemui sang pemilik kampus Rajenakar Seti. Seti kemudian menjelaskan bahwa Anu pergi ke Malaysia dalam rangka mewakili kampus untuk acara seminar lingkungan hidup yang ada di sana. Afinas kemudian meminta alamat lengkap di mana Anu berada. Karena kebetulan beberapa hari lagi Afinas juga akan ke Malaysia dalam agenda pekerjaan. Di sela-sela pekerjaan itu, dia berniat untuk menemui Anu Ujar Afinas. Rajenakar kemudian memberikan alamatnya Anu kepada Afinas. Di kantor polisi, Santana masih tetap ngebet agar pihak kepolisian segera menyerahkan mayat suaminya. Tapi Inspektur Jamal belum bisa memenuhi permintaannya. Mereka harus memastikan mulut kepada RT, RW, Kandus, dan Kandes setempat. Apakah mayat itu memang mayat suaminya Santana? Santana lalu menangis dan berjalan keluar. Tapi di luar, dia bersama Rama menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan. Santana lalu kembali menangis dan memohon kepada atasan Inspektur Jamal yang kebetulan baru saja keluar. Pak, tolong saya, pak. Saya sudah berhari-hari datang ke kantor polisi untuk membawa mayat suami saya pulang. Tapi Inspektur Jamal malah menghambat dan menyusahkan kami. Saya tahu Inspektur Jamal sebenarnya ingin uang sebat. Tapi kami hanyalah orang miskin. Kami tak mampu memberikan uang sebat. Dengar hal itu, atasan Inspektur Jamal sangat langarah dan kesal. Dia lalu memanggil awak media dan juga Inspektur Jamal. Atasan Inspektur Jamal memarahi Inspektur Jamal karena telah berani meminta uang sebat kepada Santana. Atasan Inspektur Jamal menegaskan, kami mengundang media untuk menyatakan bahwa kami pihak kepolisian adalah pihak yang menjujur. Kami akan menghukum oklum-oklum nakal yang suka minta uang sebat pada masyarakat. Ujar atasan Inspektur Jamal. Inspektur Jamal sendiri tak mengerti dengan apa yang terjadi. Mengapa Santana menyampaikan kebohongan. Padahal selama ini dia sama sekali tak melakukan hal tersebut. Namun apa mau dikata, tukang gubur sudah naik haji. Nama Inspektur Jamal sudah menjadi hancur. Sang istri yang menyaksikan berita tersebut tentu saja malu. Dia tak menyangka suaminya akan melakukan hal seperti itu. Akhirnya pihak kepolisian menyerahkan jenazah mayat itu kepada Santana. Namun pada saat yang bersama, istri Inspektur Jamal menghubunginya. Dia akan pergi dari rumah karena mau dengan tingkah lakusa Inspektur Jamal. Inspektur Jamal kini menjadi sangat pusing hanya karena urusan mayat. Reputasi dan juga hubungan keluarganya menjadi kacau balau. Setelah memiliki cukup informasi, Afinas bertekad akan terbang ke Malaysia menyusul Anu. Sehingga cerita, Afinas sudah sampai di Malaysia. Dia pergi ke alamat yang diberikan oleh Rajenakar. Afinas menanyakan keberadaan Anu kepada Panitia. Panitia pun mengatakan lokasi di mana Anu berada. Afinas kini bertemu dengan Anu. Anu sangat senang melihat kehadiran Afinas. Namun Afinas langsung menggaplok Anu dengan sangat keras. Betapa kejamnya kau meninggalkanku. Gara-gara kelakuanmu malam itu kini akan dicari-cari oleh polisi. Anu lalu menjelaskan peristiwa pada malam itu. Saat itu, dia shock setelah menemukan mayat di jalan. Ketika Afinas datang dan berbicara pada dirinya, tiba-tiba penyakit asmanya kambung. Itulah mengapa Anu hanya bisa bengek, tak mengatakan apapun. Setelah sampai di rumah, Anu langsung meminum air uti dan menenangkan diri. Tak lama kemudian, asmanya menghilang. Anu lalu mengingat bahwa dua hari lagi, dia akan pergi ke Malaysia untuk seminar. Anu lalu mencangguh memberitahukan itu kepada Afinas. Tapi HP miliknya hilang di jalan. Anu berusaha untuk menghubungi Afinas dengan mencari nama akunnya di Facebook. Tapi dia tak kunjung menemukannya. Tak berselang lama, Anu akhirnya mengingat nama email milik Afinas. Dia menyempingkan kabar tersebut melalui email Afinas. Sandil berharap email tersebut masih aktif dan Afinas akan membukanya. Afinas lalu mengecek email tersebut dan memang benar, Anu telah menceritakan semuanya melalui email itu. Afinas akhirnya meminta maaf kepada Anu. Afinas kemudian meminta Anu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam itu. Anu lalu menjelaskan pada Afinas. Dan mendengar hal itu, Afinas kemudian meminta Anu agar mengikuti apa yang dia perintahkan. Mereka harus segera kembali ke India untuk menyelesaikan masalah ini. Di sisi lain, seorang anak buah Inspektur Jamal menyampaikan kepadanya bahwa mereka telah memiliki nomor yang terakhir kali dihubungi oleh lapanya. Ini adalah modal yang bagus untuk kita bisa mengungkap kasus ini ujar sak Inspektur Jamal. Tapi tak lama kemudian Afinas datang bersama Anu. Afinas menghampu kepada Inspektur Jamal bahwa dia adalah pemilik mobil merah tersebut. Tapi Inspektur Jamal justru mengabaikan Afinas dan memintanya untuk segera pulang. Karena kasus itu telah ditutup, Afinas selalu menegaskan bahwa itu bukanlah kasus sembarangan. Itu adalah kasus pembuluhan pak, kami adalah saksinya. Inspektur Jamal kaget mendengar hal tersebut. Dia lalu meminta mereka duduk dan segera menjelaskannya. Anu adalah orang yang pertama kali menemukan mayat itu pak. Saat itu dia menemukan sang mayat sudah tewas terkapar di tengah jembatan. Lalu bagaimana mayat itu bisa dilindas oleh kereta api, ujar salah satu anak buah Inspektur Jamal. Anu mengaku bahwa dia tak mengetahui hal itu karena dia langsung pergi setelah menaruhnya di sisi jalan. Inspektur Jamal lalu menanyakan mengapa Anu bisa ada di sana. Dikarenakan hari itu aku datang ke Biro Ejen Perjalanan untuk memesan tiket. Dimana hari itu aku datang ke sebuah kafe untuk menyeruput secangkir kopi. Aku lalu membersihkan tangan bu, tapi tiba-tiba kepalaku merasa pusing, tujuh keliling dan tak mengingat apa-apa lagi. Saat aku sudah sadar, tiba-tiba saja aku sudah berada di tengah jembatan bersama mayat tersebut, ujar Anu. Inspektur Jamal bergerak cepat ke kafe tersebut setelah mengecek CCTV kafe. Ternyata yang disampaikan oleh Anu itu adalah benar. Saat Anu sedang pergi, tiba-tiba saja seorang pria misterius datang dan menaruh sesuatu ke dalam kopinya Anu. Dan ternyata setelah ditilik lebih dalam, pria itu adalah Nandi, seorang residivis kasus pencurian mobil. Abinas yang merasa cemas dengan keselamatan Anu kemudian meminta Anu untuk tinggal bersamanya terlebih dahulu sambil menunggu sang abang. Prafen pulang ke India. Anu kembali mengingat momen-momen bahagianya bersama sang abang. Dia juga mengkhawatirkan sang abang karena akhir-akhir ini sangat sulit untuk dilubungi. Di kantor polisi, seorang yang ternyata dari badan intelijen India datang menemui Inspektur Jamal. Dia menanyakan apakah Inspektur Jamal telah memberikan mayat tak dikenal tersebut kepada wanita ini? Ya, aku sudah memberikannya, jawab sang Inspektur Jamal. Ternyata itu adalah foto dari Santana. Nama asli Santana adalah Vijay Laksmi. Mayat tak dikenal itu bukanlah suami dari Santana. Rama, lagi-lagi yang selalu bersamanya itu wilayah yang merupakan suami dari Santana. Dulu, Rama sempat mengasuransikan dirinya jika terjadi apa-apa. Kini karena suatu alasan mereka ingin mencairkan asuransi tersebut. Itulah mengapa mereka pergi mencari mayat yang sangat sulit untuk dikenali. Karena Santana akan mengaku bahwa itu adalah mayat suaminya Rama. Kini Santana sudah menjadi buronan kami. Jika Inspektur Jamal mendapatkan informasi mengenanya, segera hubungi kami. Inspektur Jamal lalu bersama tanya, jika Rama adalah suami dari Santana. Lantas mayat yang tak dikenal itu siapa? Ucap sang Inspektur Jamal. Kemudian menyelankan agar mereka mencari tahu informasi mayat itu dari Nandi. Nandi pasti mengetahui perihal mayat ini. Sehingga cerita, Nandi berhasil ditemukan. Inspektur Jamal lalu memperlihatkan rekaman CCTV. Nandi tak dapat mengelak. Dia lalu menjelaskan bahwa dirinya telah disuruh oleh seseorang bernama Pandu. Pandu meminta Nandi untuk menculik Anu. Dengan kesepakatan jika Nandi berhasil menculiknya, dia akan dibayar sebesar 3 laks. 1 laks dibayarkan sebagai DPD muka. Dan sisanya akan dibayar setelah Nandi menyelesaikan tugasnya. Nandi setuju dan mulai saat itu dia terus mengikuti kemanapun Anu pergi. Hingga sampai di kafe tempat Anu ngopi. Saat Anu sedang tengah, Nandi memanfaatkan momen itu dan mencempurkan sebuah tablet yang membuat kepala Anu menjadi pusing. Anu kemudian tak sadarkan diri dan berhasil diculik oleh Nandi. Nandi menggabarkan kepada Pandu. Pandu kemudian memintanya untuk membawa Anu di tengah jembatan itu. Di sana Pandu sudah menunggu Nandi. Nandi ingin Pandu membayarkan sisa uang yang tersisa. Tapi Pandu malah menghiraukannya. Nandi tentu saja kesal. Dia selalu menggabok Pandu hingga pingsan tak sadarkan diri. Nandi mengambil uang dan barang-barang berharga milik Pandu. Dia juga mengeluarkan Anu dari dalam mobilnya. Dan pergi meninggalkan mereka. Ternyata Pandu adalah mayat triata dikenal itu. Itulah cerita versi Nandi mengapa Anu bisa jadi ada di jembatan itu. Polisi kemudian kembali lagi. Jembatan itu berharap akan menemukan petunjuk. Babu tiba-tiba akan lewat di sana. Dia langsung mengurungkan niatnya karena takut ditangkap oleh polisi. Dia kaget bahwa para polisi kembali membuka kasus itu. Nandi kini resmi ditangkap dengan tuduhan kasus penculikan dan percobaan pembunuhan. Di kantor polisi, salah satu anak buah Inspektur Jamal berhasil mendapatkan nomor Pandu dari Nandi. Dan setelah ditelusuri ternyata Pandu pernah menghubungi lavanya. Inspektur Jamal kini menjadi bingung apa hubungan antara Pandu, lavanya dan juga kasus penculikan Anu. Dalam kemudian anak buah Inspektur Jamal kembali datang dengan membawa informasi. Mereka berhasil membuktikan bahwa sidik jari yang ada di baju lavanya adalah milik sidik jari Pandu. Kini jelas sudah bahwa Pandu adalah pelaku pembunuhan dari lavanya. Polisi kini mulai bergerak untuk menelusuri siapa sebenarnya lavanya ini. Inspektur Jamal kemudian memanggil Afinas dan Anu ke kantor polisi dan menunjukkan foto lavanya kepada Anu. Anu tentu saja mengenal lavanya karena dia adalah pacar dari praven abangnya. Inspektur Jamal kemudian mengatakan kepada Anu bahwa lavanya telah ditemukan tewas beberapa bulan yang lalu. Anu sangat shock mendengar hal tersebut. Asmanya tiba-tiba saja kambuh. Tidak mungkin bagi Inspektur Jamal bisa mendapatkan keterangan dari Anu saat itu juga. Inspektur Jamal kemudian memanggil Afinas dan memintanya untuk bekerja sama. Afinas diminta untuk bisa mendapatkan nomor praven dari Anu. Saat keadaan Anu sudah membaik, Afinas kemudian meminta nomornya praven dari Anu. Anu kemudian menuliskan sebuah nomor dan memberikannya pada Afinas. Polisi lalu menyelidik nomor itu dan setelah dicek nomor itu adalah nomor yang digunakan Pandu untuk menghubungi Nandi saat janjian ketemu di jembatan. Inspektur Jamal jadi semakin bingung dengan kasus ini. Mengapa nomor itu menghubungi lafanya sebelum pembunuhan terjadi. Nomor itu kemudian digunakan oleh Pandu untuk menghubungi Nandi. Terus mengapa Anu mengatakan bahwa nomor itu adalah nomor milik praven. Setelah beberapa lama memikirkan kasus tersebut, Inspektur Jamal kemudian meminta Afinas untuk mencari tahu jam berapa dan kemana praven pergi. Inspektur Jamal juga memerintahkan anak buahnya untuk menseketsakan muka pandu berdasarkan keterangan Nandi. Afinas lalu bertanya kepada Anu mengenai praven. Anu menjelaskan bahwa saat ayahnya meninggal, Anu bersama praven tinggal bersama pamannya di kota. Praven lalu kuliah dan mengambil jurusan farhokologi di Jerman. Di sanalah awal dia bertemu dengan lapannya yang mengambil jurusan lingkungan hidup. Setelah lulus kuliah, praven bekerja di laboratorium sedangkan lapannya menjadi dosen di area education. Enam bulan yang lalu ibunya lapannya meninggal dunia. Lapannya menjadi sangat kesepian. Dia lalu meminta praven pindah ke desa ini dan menemani dia. Praven menurut. Dia lalu mengajak Anu tinggal di desa itu dan menempati rumah yang sekarang Anu tempati. Lapannya jadi sangat bahagia karena dia dan juga praven jadi sering menghabiskan waktu bersama-sama. Di sisi lain, anak buah Inspektur Jamal kembali mendapatkan informasi mereka mengetahui bahwa praven memang memesan tiket penerbangan ke Washington. Dia juga pergi ke bandara dengan sebuah taksi. Namun anaknya praven malah tidak ikut dalam penerbangan di Washington itu. Inspektur Jamal yakin bahwa praven pasti ada di India. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk bisa mencari sopir taksi dan menggali informasi. Di sisi lain, Afinas diam dan menyelinap masuk ke dalam rumah lapannya. Di sana dia dikagetkan dengan seorang anak gangguan mental yang selalu bertiriak vanila, vanila, vanila. Namun tiba-tiba Sarti, mantan pembantu lapannya, datang. Ternyata anak itu adalah Sambo, anak dari Sarti. Sarti menanyakan mengapa Afinas bisa ada di sini. Dia lalu meminta Afinas pergi karena polisi sama sekali tidak membolehkan orang asing masuk ke rumah ini. Afinas kemudian pergi tapi di tengah jalan, dia tak sengaja menemukan sebuah flash disk yang jatuh di awal film tadi. Esokan harinya Afinas kembali datang ke rumah itu untuk menemui Sambo. Kali ini dia membawa es krim vanila seperti permintaan Sambo. Tapi ternyata dia tidak menginginkan es krim itu. Vanila yang diinginkan Sambo bukanlah es krim rasa vanila. Afinas kemudian meminta Sambo untuk menunjukkan vanila apa yang dimaksud oleh Sambo. Sambo mengarahkan Afinas ke sebuah warung untuk membeli rokok dan ternyata itu adalah rokok merek vanila yang diinginkan Sambo. Afinas menyadari bahwa orang-orang yang menghisap rokok vanila tampak sangat bahagia. Dia lalu bertanya kepada sang pemilik warung. Pemilik warung lalu menjelaskan bahwa rokok vanila Wings ini sangat digemari oleh banyak orang. Karena penasaran Afinas lalu membuka prestis yang ditemukannya di rumah lapanya. Di sana dia mendapati laporan penemuan lapanya tentang rokok merek vanila Wings. Afinas lalu memberitahu kanal itu kepada Inspektur Jamal. Sementara itu di kantor polisi, Babu tiba-tiba datang untuk menyerahkan sebuah barang-barang milik Pandu yang telah diculinya. Dia tak kuasa karena terus dihantui oleh rasa bersalah. Polisi yang berjaga kemudian marah kepada Babu. Jika Babu menyerahkan barang-barang ini saat itu juga, maka kasus ini pasti sudah selesai. Di sisi lain, Afinas sudah bertemu dengan Inspektur Jamal. Afinas mengatakan semua informasi yang telah dibaca kepada Inspektur Jamal. Lapanya adalah seorang dosen di kampus area edukasi. Sambo, anak pembantunya, lapanya kuliahkan di kampus itu karena Sambo adalah anak yang lugu. Dia pun sering diajari oleh teman-temannya. Suatu hari, teman-temannya memaksa Sambo untuk menghisap rokok Vanilla Wings. Lapanya mengetahui hal itu. Dia melihat semua mahasiswanya yang sedang menghisap rokok Vanilla Wings tersebut. Karena resah, lapanya mengancam mereka untuk segera berhenti merokok. Bila tidak, dia akan melaporkan mereka kepada pimpinan kampus. Hari demi hari terus berlalu, Sambo jadi semakin kecanduan menghisap rokok Vanilla Wings. Suatu hari, lapanya mulai menyadari keanehan yang terjadi pada diri Sambo. Padanya mulai menjadi lemah, lapanya kemudian membawa Sambo ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter menatakan bahwa Sambo telah kecanduan narkoboy. Lapanya lalu mengatakan hal tersebut kepada prafen. Mereka berdua mulai menyelidiki kandungan yang terdapat dalam rokok Vanilla Wings. Dia mencari tahu siapa dan di mana pabrik yang membuat rokok Vanilla Wings itu berada. Ternyata pabrik itu berada di India, lebih tepatnya di Nagpur. Dan dimiliki oleh seorang yang bernama Mirajan. Dan benar saja, setelah prafen melakukan penyelidikan, ternyata rokok Vanilla Wings itu mengandung senyawa kimia yang merupakan salah satu jenis dari narkoboy. Senyawa kimia itu membuat orang yang menjadi kecanduan. Lapanya diminta untuk mewawancarai keluarga orang-orang yang menghisap rokok Vanilla Wings. Mereka berniat untuk mengungkapkan penemuan ini kepada media setelah prafen pulang dari Washington. Lapanya mendokumentasikan hasil wawancara keluarga pada korban ke dalam flashdisknya. Afinas dan Inspektur Jamal menyaksikan dokumentasi itu untuk lebih meyakinkan. Afinas kemudian mendatangi langsung keluarga para pemakai rokok Vanilla Wings. Pihak keluarga mengatakan bahwa anggota keluarganya tewas karena mengalami kecelakaan. Mereka didiagnosa oleh dokter hanya karena sakau akibat kecanduan narkoboy. Padahal mereka sama sekali tak pernah memakai narkoboy. Mereka hanya sering menghisap rokok Vanilla Wings saja, ujar keluarga korban. Telah kemudian Inspektur Jamal dihubungi oleh salah satu bawahannya. Dia menyampaikan bahwa dirinya telah berhasil menemukan si sopir taksi. Inspektur Jamal belum yakin jika kematian lavanya dan juga pandu ada hubungannya dengan rokok Vanilla Wings. Oleh karena itu, Inspektur Jamal akan mencari bukti yang lebih kuat terkait dengan kasus ini. Setelah Inspektur Jamal pergi ke Herman, mengatakan kepada mereka semua bahwa ada seorang yang bisa membantu kita dalam mengungkapkan kasus rokok Vanilla Wings ini. Orang itu adalah Rajna Karseti, pemilik kampus area education. Karena lavanya adalah dosen di kampusnya, dia pasti bisa membantu kita untuk mengungkapkan kasus kematian lavanya. Abina selalu bertemu dengan Rajna Karseti dan menceritakan semuanya. Rajna Karseti berjanji akan membantu mereka untuk mengungkapkan kasus ini ke media. Mengingat bukti yang dikumpulkan oleh lavanya itu sudah cukup untuk menutup pabrik rokok Vanilla Wings. Di sisi lain, Inspektur Jamal terus mengintrogasi si sopir taksi. Si sopir mengatakan bahwa dirinya sudah diatur oleh pandu satu hari sebelum dia mengantarkan prafen ke bandara. Pandu memintaku untuk mengikuti rencananya dengan bayaran sebesar satu laks. Esokan harinya, pandu memintaku untuk segera menjemput prafen di rumahnya. Saat itu, prafen sedang menelpon lapanya untuk berpisah. Dia juga berpamitan dengan Anu yang sudah menunggunya. Prafen yang memang diantarkan ke arah bandara, tapi di tengah jalan, sang sopir taksi memberhentikan mobilnya dengan alasan dia kebelet pipis. Pandu langsung datang dan langsung menghabisi prafen dengan menggunakan besi. Pandu meminta sopir taksi untuk membakar mayat prafen. Dia juga mengambil telpon dan laptop milik prafen yang ada di dalam tas. Inspektur Jamal kemudian menyampaikan kabar itu kepada Herman dan juga Anu. Inspektur Jamal menyimpulkan bahwa pandu terlebih dahulu menghabisi lapanya, baru kemudian pergi untuk menghabisi prafen. Pandu menggunakan HP milik prafen untuk menghubungi Nandi. Melakukan kesepakatan dengannya dalam upaya penculikan Anu. Inspektur Jamal kemudian bertanya di mana Afinas saat ini. Herman menjelaskan bahwa Afinas akan telah pergi ke area education. Mereka kemudian pergi untuk menyusul Afinas. Tapi di tengah perjalanan, Afinas sudah tergeletak di jalan. Mobilnya ringsek karena kecelakaan. Afinas kemudian telah sadar diri. Dia mengingat bahwa dirinya telah ditabrak oleh sebuah truk saat menuju ke kampus. Afinas lalu menghampiri sopir truk tersebut, tapi sepertinya dia telah meninggal dunia. Afinas mengambil ponsel milik sopir itu dan melihat sudah ada beberapa pesan yang masuk. Gimana? Apakah kamu sudah berhasil menghabisinya? Itulah isi dari pesan tersebut. Telah kemudian Inspektur Jamal telah sampai di tempat Afinas kecelakaan. Afinas menceritakan semua yang terjadi bahwa ada seseorang yang ingin menghabisinya. Inspektur Jamal lalu meminta Afinas untuk menjawab pesan tersebut. Ya, aku sudah berhasil menghabisi Afinas. Telah kemudian ponsel sang sopir berdering. Ternyata orang yang mengirim pesan itu menelpon. Inspektur Jamal meminta Afinas itu menjawabnya dan dia akan merekam isi percakapan itu. Good job! Karena telah menghabisi Afinas. Sekarang pergilah ke Nakbur dan temui seseorang yang bernama Niranjan. Dia akan memberikan diri perlindungan dan akan segera membayarmu. Ujar sang penelpon. Afinas kini menyadari bahwa suara itu adalah suara Rajenakarseti, pemilik kampus area education. Inspektur Jamal kemudian bertanya-tanya mengapa Rajenakarseti ingin menghabisi Afinas. Afinas memberikan berkas bahwa sebelumnya dia pergi ke kampus. Dia telah menemui Rajenakarseti sebelumnya untuk meminta dukungan dan bantuan dari Rajenakarseti. Herman juga mengingatkan kepada Afinas bahwa Niranjan itu adalah nama dari pemilik pabrik rokok Vanila Wings. Usut punya usut ternyata Rajenakarseti adalah ayah dari Niranjan, pemilik pabrik rokok Vanila Wings. Dan kejadian saat Lafanya menyampaikan keluhannya pada seseorang di awal film, ternyata orang itu adalah Rajenakarseti. Lafanya mengeluhkan tentang anak-anak di kampus yang mulai kecanduan dengan rokok Vanila Wings. Dia juga mengatakan bahwa rokok Vanila Wings itu mengandung narkoboy di dalamnya. Lafanya menceritakan semua informasi yang telah ditemukannya tanpa menyadari bahwa Rajenakarseti yang ada di hadapannya itu adalah ayah dari pemilik pabrik rokok Vanila Wings. Rajenakar kemudian memberitahukan hal ini kepada Niranjan. Ada seseorang bernama Lafanya yang bisa mengancam bisnismu. Berkat rekaman suara Rajenakarseti itu, kini Inspektor Jamal telah mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia berhasil memecahkan semua misteri pembunuhan ini. Afinas ingin agar kasus ini bisa selesai. Dia lalu melakukan siaran langsung dan menceritakan semua yang dia ketahui. Sontak saja siaran langsung Afinas itu menjadi topik trending di India. Banyak media memberikan siaran langsung Afinas itu. Media juga menunjukkan wajah Rajenakarseti sebagai dalang dari kejahatan ini. Kini, kasus misteri pembunuhan berhasil diselesaikan. Rajenakarseti dan Niranjan adalah dalang utama di balik kasus ini. Mereka semua ditangkap oleh kepolisian untuk dimintai pertanggung jawaban. Berkat prestasinya, Inspektor Jamal kemudian diangkat menjadi asisten komisaris. Istrinya pun telah kembali ke rumahnya. Inspektor Jamal kemudian mengingat sesuatu setelah memperhatikan anaknya yang sedang bermain tambak-tembakan. Dia mengingat tentang peluru yang berhasil ditemukannya di sekitar lokasi pembunuhan Pandu. Lantas, peluru itu milik siapa ujar sang Inspektor Jamal. Di sisi lain, Afinas dan Anu sedang menggali tanah untuk ditanami pohon. Saat Anu melihat Afinas, dia kembali mengingat kejadian pada malam itu. Saat itu, dia dan juga Pandu sudah sadarkan diri. Pandu tak mengetahui bahwa pistol miliknya telah jatuh dari celana. Pandu berniat menangkap Anu. Tapi Anu berhasil menghindarinya. Anu mengambil pistol milik Pandu. Untuk berjaga-jaga, Anu menedongkan pistol itu kepada Pandu. Namun tangannya secara tidak sengaja malah menekan pelatuknya dan peluru terbang membunuh Pandu. Karena panik, Anu kemudian membuang pistol itu sejauh mungkin. Afinas bersama Anu langsung pergi ke lokasi untuk mencari pistol itu. Sikat cerita, Afinas berhasil menemukannya. Mereka lalu mengumburkan pistol itu ke dalam tanah yang sudah digali tadi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton!